Kasus yang saya kira media sudah menunggu lama nih, terkait kasus pencurian dalam keluarga yang terjadi di wilayah Kapanewon Pundong, Bantul. Terjadi pada sekitar tanggal 14 Oktober 2021, dimana pelaku yang merupakan anak dari pelapor atau korban, yang bersambutan juga anak tunggal, dan orang tuanya juga tinggal ibunya, bapaknya sudah meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Pelaku menjual barang-barang yang ada di rumah milik ibunya sendiri. Namun karena semakin dibiarkan, semakin banyak yang dijual, sehingga ibunya melaporkan ke konsep kundung. Kami pun berupaya untuk memediasi, tapi rupanya ibunya sudah kealahan, dan tetap berdiat untuk melanjutkan kasus tersebut. Namun nanti kalau dalam perjalanan ibunya akan mencabut, tentunya kami akan stop penyidikannya, karena kasus ini akan adalah kasus delik aduan, bukan delik murni. Delik aduan itu ya, kalau laporannya mencabut laporan, otomatis kita harus hentikan penyidikannya. Jadi saya flashback lagi, pada tanggal 14 Oktober, pelaku sudah mulai menjual satu persatu barang yang ada di rumah, rumahnya sendiri. Jadi, kebetulan pada saat mengambil barang-barang tersebut, ibunya tidak berada di rumah, karena ibunya sehari-hari karena merupakan orang tua tunggal, karena bapaknya sedang meninggal, untuk menapkahi keluarganya menjadi asisten rumah tangga di wilayah kasihan. Karena rumahnya sepi, pelaku satu persatu dijual, sampai sekarang totalnya sudah hampir sekitar 30-an juta, kalau ditotalkan, atau perabot yang di dalam rumah itu sudah habis semua. Makanya orang tuanya tidak tahan lagi, ya segala. Ini adalah anak durhaka ini harus dilaporkan. Dijual hanya untuk kebutuhan yang berkesuka sehari-hari. Kebetulan yang bersangkutan hobi perempuan, main perempuan. Kecil-kecil gini hobi main perempuan, hanya informasi dari yang bersangkutan sering dibohongi, sering minta dibelikan ini, dirayu oleh ceweknya, belikan ini, belikan itu, tidak punya uang, itulah motifnya. Sehingga paling cepat, paling mudah untuk mendapatkan uang adalah menjual barang-barang yang ada di rumahnya sendiri. Untuk membelikan tadi itu, membelikan hadiah kepada cewek yang dikenalnya. Sudah kami cek memang rumahnya pelapor sekarang kosong. Termasuk terakhir genteng pun diambil. Karena mungkin yang tidak ada lagi yang bisa diambil, gentengnya pun diambil. Genteng dari rumah pelaku sendiri. Dan dijual juga. Dan selama ini yang bersangkutan ke yang pembeli, menyampaikan bahwa orang tuanya sudah mengizinkan. Sehingga ya, yang membeli pun, karena sudah keterangan dari pelaku sudah diizinkan ya, sanggup untuk membeli barang-barang tersebut.